Intro Menjelang sidang putusan perselisian hasil Pilpres 2024, MK telah mengirim surat pemanggilan terhadap seluruh pihak terkait. Jurubicara MK Fajar Laksono menyebut surat undangan tersebut telah dikirimkan sejak Jumat siang. Namun jumlah pihak yang hadir secara langsung akan disesuaikan dengan kapasitas ruang sidang, seperti sidang-sidang sebelumnya. Fajar juga mengatakan tidak ada aturan yang mengharuskan presiden dan wakil presiden terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka untuk hadir dalam persidangan tersebut. Selain itu, Fajar juga menyebutkan 14 amikus kuryai yang menjadi bahan pertimbangan hakim nantinya akan dibuka untuk publik seusai putusan dibacakan. Hingga saat ini, Hakim Konstitusi masih terus menggelar rapat permusawaratan hakim atau RPH. Fajar menjelaskan, Hakim Konstitusi telah menggelar RPH sejak sidang pembuktian selesai. Ini kondusivitas, ya para pihak yang memang berkepentingan langsung dengan perkara ini yang boleh atau kemudian dipanggil hadir langsung di ruang sidang. Berarti haria MK steril dari siapa? Yes. Sudah ada konfirmasi belum, Mas, dari Capres-Cawapres apakah akan hadir di siapa? Belum, karena surat baru kita kirim hari ini kan. Tadi perjambangan, Mas, kirimnya? Tadi sebelum Jumatan, Pak. Tapi kalau dari MK sendiri berharap untuk Capres-Cawapres hadir atau... Kita mah terserah saja, yang penting para pihak itu kita panggil, mau datang siapapun. Yang penting kita sudah panggil. Sidang sengketa persilisian hasil Pilpres 2024 kali ini berbeda dari sengketa hasil Pilpres sebelumnya. Hakim Konstitusi memberikan kesempatan para pihak untuk menyerahkan kesimpulan yang berangkat dari segala hal yang terjadi selama persidangan. Dari kubu pemohon, yaitu kubu pasangan Anies Muhaymin dan Ganjar Mahfud sama-sama meyakini. Fakta persidangan yang telah bergulir selama sepekan telah membuktikan adanya kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif. Mudah-mudahan MK memiliki keberanian yang lebih untuk mengabulkan permohonan ini. Jangan sampai isu yang beredar katanya. MK takut, khawatir kalau permohonan ini dikabulkan akan terjadi macam-macam. Kita yakinkan bahwa hal tersebut tidak benar ya, karena kita berada di jalur konstitusi. Jadi bagi mahkamah konstitusi, kalau memang permohonan ini kuat dalilnya, maka haram hukumnya tidak dikabulkan. Mahkamah konstitusi berhak dan berwenang untuk memeriksa mengadili permohonan PHPU yang kami ajukan, yang memang pada intinya mengatakan bahwa telah terjadi pelanggaran yang sifatnya terstruktur, sistematik, dan masif. Kenapa kami memberikan angka 0 untuk perolehan pasel 02 dalam Pilpres? Karena proses yang cacat, itu akan melahirkan hasil yang cacat. Namun, Kubu Prabowo Gibran sebagai pihak terkait justru ragu MK bakal mengabulkan permohonan Kubu Anis dan Ganjar. Sebab para pemohon justru mendalilkan kecurahan pemilu yang jelas-jelas bukan menjadi wawonan MK untuk mengadili. Supaya masyarakat tahu, hukum acaranya sudah tegas menyatakan dan tidak boleh dilanggar, yang dipersoalkan itu harus mengenai berapa suara yang Anda peroleh. Tetapi sekarang yang dipersoalkan ternyata adalah ada kecurahan-kecurahan yang menurut kami sebenarnya tidak merupakan rana MK. Dan kebetulan pula tidak ada bukti-bukti tentang kecurahan itu. Kendati demikian, Komisi Pemilihan Umum memastikan akan mengikuti apapun putusan Mahkamah Konstitusi mengenai Sengketa Pilpres 2024. KPU menilai putusan MK bersifat erga omnes yang wajib untuk dilaksanakan. Dan berkenaan dengan hal ini, mari kita semua tunggu pembacaan putusan Mahkamah Konstitusi terhadap dua PHPU, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang dalam waktu dekat, ini akan dibacakan oleh Majelis Hakim. Kini harapan besar disematkan di pundak delapan hakim konstitusi yang menangani perkara Sengketa hasil Pilpres 2024. Mereka diharapkan bertindak sebagai negarawan sekaligus saat mengambil keputusan. Menerima atau menolak gugatan tentu harus benar-benar konstitusional. Dan pemirsa untuk membahas seperti apa prediksi dan harapan dari para pihak terkait putusan MKR, rencananya akan dibacakan pada Senin 22 April mendatang, sudah bergabung bersama kami Direktur Eksekutif Tim Hukum Anies, Mas Muhaymin, Zuhad Aji Firman Toro, kemudian ada Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, Silvester Matutina, serta Jurubicara TPN Ganjar Mahfud, Ciko Hakim. Kita akan langsung sapa ketiganya, selamat pagi. Mas Aji, selamat pagi Pak Silvester, selamat pagi Pak Ciko. Selamat pagi Mas Dius. Selamat pagi. Pagi, pagi semua. Selamat pagi. Terima kasih telah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Mungkin saya pertama mau ke Mas Aji terlebih dahulu. Senin besok, waktunya udah tinggal lusa, kita akan sama-sama mendengarkan nanti putusan dari Mahkamah Konstitusi. Tapi, kalau dari Tim Hukum Amin sendiri, apa yang jadi prediksinya? Apakah permohonan-pemohonan ini nantinya akan diterima atau ditolak? Ya, terima kasih. Prediksi kami tentu kami optimis permohonan kami akan diterima sebab secara argumentasi hukum kita sudah menyampaikan secara terang beneran. Menurut kami, apa yang kami dalilkan dalam permohonan dan sudah disampaikan di dalam proses persidangan itu sudah sesuai baik dari sisi norma, jurisprudensi, kebiasaan, dan juga insya Allah sesuai dengan kebiasaan para hakim kita yang hari ini sangat independens dan menurut kami, hakim kita hari ini sangat berani dan tidak normatif. Sehingga melihat dari beberapa sisi tersebut, kami berkesimpulan meyakini betul bahwa permohonan kami akan diterima atau dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. Berarti mengharapkan juga ada pemilu ulang, benar-benar bisa terjadi begitu Mas Haji ya? Pemiluatan suara ulang, betul. Baik. Saya ke Bang Ciko. Bang Ciko, Senada sebagai pemohon dengan Mas Haji bahwa nantinya juga akan diterima permohonannya? Kira-kira begitu, karena tentunya satu memang kami yang namanya sedang bertarung dan meyakini apa yang menjadi dasar dari apa yang kami perjuangkan ini tentu harus yakin dalam perjuangan ini dan kami melihat sejak dari awal proses semua proses ini berjalan dengan lancar dan terbalik dengan apa yang disampaikan tim hukum 02 tadi dalam rekaman video bahwa kita melihat Mahkamah Konstitusi menerima semua apa yang kita ajukan gitu. Dalam perjalanannya artinya mereka melihat memang there is a case gitu, ada kasus di sini dan mudah-mudahan memang dalam akhirnya nanti permohonan kita semua akan diterima. Tentu, kenapa juga kami memiliki keyakinan itu? Satu, kami meyakini integritas dari para hakim kami meyakini para hakim ini juga punya satu misi yaitu untuk menyelamatkan marwah dari Mahkamah Konstitusi yang akhir-akhir ini tentunya kita ketakui tidak lagi begitu menjadi Mahkamah yang dipercaya oleh masyarakat terkait dengan putusan MK90, putusan MKMK dan bahkan dicopotnya Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman kemarin. Ini yang saya rasa menjadi pertimbangan bahwa kami meyakini dan punya optimisme bahwa hakim-hakim akan bertindak begitu independen dalam memutus perkara ini. Kami juga mengapresiasi dengan diterimanya 14 dan walaupun dari sekian banyak anipus Korea yang diajukan oleh kelompok masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat dan warga negara termasuk Ibu Megawati Soekarno Putri dan mudah-mudahan itu juga akan menjadi pertimbangan dan tentunya ini adalah menjadi diskresi bagi para hakim. Berarti juga senada ya, berharap ini nantinya hakim bisa menerima begitu. Kalau Pak Sylvester dari tim Hukum 02, apakah masih tetap meyakini bahwa nantinya permohonan-pemohon ini justru akan ditolak atau sebaliknya? Ya, terima kasih Mas Jason. Kami meyakini bahwa permohonan ini, permohonan segeta dari 01 dan 03 akan ditolak oleh hakim Mahkamah Konstitusi. Ada pun pertimbangan kami bahwa selama proses persidangan, fakta-fakta hukum, baik itu saksi-saksi ahli dan juga bukti-bukti yang diajukan itu sangat lemah dan tidak bisa membawa sesuatu yang untuk memenangkan kegugatan dari 01 dan 03. Jadi bagi kami, kami dari awal pembentukan tim kampanye nasional, kami yakin kami menang. Hasil survei, semua lembaga survei menyatakan bahwa Prabowo Gibran teratas, hasil berusukan di lapangan antusiasme masyarakat terhadap Prabowo Gibran begitu tinggi dibanding 01 dan 03, kami yakin kami menang. Dan akhirnya terbukti. Dan kali ini pun di Mahkamah Konstitusi, kami yakin Hakim Mahkamah Konstitusi akan memberikan keadilan dan juga akan menjaga marwah, bukan hanya MK ya, tapi juga pemilu Pilpres 2024 yang berjalan begitu damai, begitu jurdil, dan kita harus menghargai kerja keras semua dari KPPS saksi dari 01, 02, 03 yang begitu berjuang ya. Terus pemerintah, TNI, Polri, DKPP, Bawaslu, KPU yang benar-benar mau agar pemilu ini berjalan dengan baik. Dan kami pun dari 02, karena kami dari awal meyakini kami menang, kami tidak mau melakukan kecurangan. Dan kami tidak membentuk tim kecurangan sama sekali di TKN. Karena pembentukan pun mulai awal kami, mulai kampanye baru dibentuk di situ. Jadi memang tidak ada persiapan kami untuk melakukan kecurangan. Jadi untuk apa kami melakukan kecurangan seperti yang dituduhkan selama ini. Jadi menurut kami, kalau kami melakukan kecurangan, kami akan melakukan dosa yang besar untuk bangsa ini dan juga memberikan legasi yang tidak baik buat anak cucu kita. Jadi kembali lagi, kami yakin bahwa hasil putusan Mahkamah Konstitusi akan berulang seperti tahun 2019. Menolak seluruh gugatan dari 01 dan 03. Baik, masing-masing masih berkeyakinan dengan standing position-nya sejak awal. Tapi nanti saya akan minta pendapat dari Mas Aji dan juga Bang Ciko kalau tadi dikatakan Pak Silvester bahwa tidak ada bukti yang cukup membantahkan bahwa adanya indikasi kecurangan. Apakah selama ini berarti bukti-buktinya belum cukup jitu untuk mematahkan dari permohonan-permohonan yang disampaikan. Kita akan bahas Mas Aji, Pak Silvester, dan juga Bang Ciko Usai Jodoh berikut ini. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Kembali perbincangan terkait dengan bagaimana menerka putusan MK pada Senin besok. Saya kembali lagi ke Mas Aji. Kalau tadi Pak Silvester bilang belum ada bukti yang cukup bisa membantahkan. Nah, Mas Aji, dari bukti saksi ahli yang sudah dihadirkan oleh tim hukum 01, memang benar belum ada yang bisa dibantahkan atau justru tidak kok ini sudah benar-benar sudah kuat, buktinya sudah cukup bahkan untuk bisa membantahkan? Jadi, menurut saya cara memahami persidangan di makhlak konstitusi ini kan tidak bisa disamakan dengan persidangan-persidangan perdata atau pidana pada umumnya, Mas. Pertama, kita harus melihat persidangan ini sebagai, atau peradilan ini sebagai peradilan tata negara yang memiliki hukum kekhususannya sendiri. Seperti misalkan soal waktu yang cepat, speed trial gitu. Nah, kita diminta untuk menyelesaikan seluruh proses persidangan ini selama 14 hari kerja. Selama 14 hari kerja itu, kami dibatasi menghadirkan saksi sejumlah 19 orang. Sehingga yang kemudian kita hadirkan di dalam kesaksian di makam konstitusi itu adalah benar-benar saksi yang bisa menjelaskan bagaimana dalil kita itu terjadi tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga terjadi di berbagai tempat. Nah, kira-kira kita ingin memberikan satu pandangan kepada hakim pola kecurangan yang ada di dalam pemilu 2024 ini. Misalkan, saya ambil satu begini, Mas. Cara membaca persidangan kita itu. Tim 01 itu mendalilkan, ada penggunaan bansos, penyalahgunaan bansos, ada pengerahan kepala desa gitu ya. Nah, itu kita dalilkan. Lalu kita hadirkan saksi A. Oh, ternyata Prof. Jerman juga sudah menyampaikan bahwa secara norma, secara teori, proses penunjukan PJ itu bisa berdampak terhadap struktur kekuasaan yang ada di daerah untuk memenangkan Paswalan 02. Lalu kami menambahnya, atau bukan hanya menambah ya, lalu kami melengkapinya dengan saksi fakta. Kami menghadirkan saksi di mana dia, saksi kami itu, ternyata diinstruksikan oleh kepala desanya untuk mendata penerima bansos hanya untuk pemilih 02. Nah, ini kan komplit nih. Dari ini kemudian kita mendalilkan juga, ini tidak hanya terjadi di Riau loh, tapi terjadi di beberapa daerah yang juga disampaikan kemudian oleh Pak Afid Adresan. Nah, dalam konteks kesaksiannya Pak Afid soal dampak bansos pada insentif elektoral 02, ada nggak dijawab oleh pihak-pihak lain? Kan nggak ada. Nggak ada yang membantah itu. Nggak ada yang membantah bahwa kesaksiannya Fit Adresan dengan menggunakan studi ekonometrikanya itu keliru. Kan nggak ada. Nah, bantahan-bantahan yang tidak ada ini yang kemudian juga memberi keyakinan kepada kami bahwa apa yang sudah kami lakukan, istiarkan di dalam proses persidangan ini, akan dikabulkan. Karena faktanya memang demikian. Ada pun misalkan, kita ambil contoh ketika kita membuktikan cacat hukumnya, proses pendaftaran pasangan calon 02 gitu. Nah, kami sudah buktikan dengan juga menghadirkan saksi ahli. Bantahannya justru hadir dari para hakim ketika saksi dari, ini juga lucu nih, yang membantah proses pendaftaran cacat itu bukan KPU. Tetapi kan malah memang pihak terkait dalam hal ini pasangan 02 gitu. Tapi itu pun dijawab juga oleh hakim. dimana lalu ketika ahli membandingkan proses pembuatan PKPU di 2008 dengan proses pembuatan PKPU di 2024 gitu ya. 2008 itu ketika ngemahkamah membolehkan orang memilih menggunakan EKTP. Lalu di 2024 perubahan usia capres-calapres. Dimana kalau penggunaan EKTP di dalam proses pemungutan suara bisa langsung ditindaklanjuti menggunakan PKPU kemudian. Tetapi di 2024 tidak dilakukan perubahan PKPU itu gitu. Nah, ini sampaikan oleh hakim. Artinya apa? Artinya bahwa memang hakim itu mendalami secara serius. Dan mereka tidak normatif gitu. Mereka itu benar-benar menggali secara substantif. Jadi, yang terakhir saya ingin sampaikan. Kalau kita masih berdebat berwenang tidak berwenang, menurut saya itu semua sudah terlampaui dengan tanda-tanda dimana hakim misalkan memanggil menteri. Mahkamah merasa perlu memanggil menteri. Untuk apa? Menggali data dan fakta dalam proses kan? Apa gunanya menggali data dan proses? Kalau memang MK dalam pendiriannya mengatakan tidak berwenang. Nggak mungkin itu. Jadi, kalau ngomong soal perdebatan berwenang nggak berwenang, menurut saya itu sudah nggak relevan. Baik. Saya sekarang mau ke Bang Ciko. Apakah senada juga dengan Mas Aji bahwa bukti-buktinya sudah memang tidak terbantakan alias sudah mutlak? Ditambah lagi tadi Mas Aji menyinggung soal adanya empat menteri yang juga dihadirkan dalam proses persidangan kemarin. Apakah ini justru menguatkan posisi pemohon atau justru malah tidak memuaskan dari sisi pemohon? Tidak memenuhi ekspektasi? Sudah diborong semua penjelasannya tadi sama Bung Aji ya. Tapi saya ingin menambahkan saja. Kaitan dengan pemanggilan menteri, ini yang sangat menarik justru. Banyak yang menilai bahwa oh justru apa yang disampaikan oleh para menteri itu melemahkan dari pihak pemohon. Menurut saya justru sebaliknya. Karena yang kita tuntut, yang kita gugat, yang kita mohonkan adalah pembuktian bahwa terjadinya kecurangan dan pelanggaran pemilu yang begitu terstruktur, sistematis, dan masif. Artinya apa? Artinya dengan hadirnya mereka dan mengatakan bahwa begitu rapihnya apa yang sudah dipersiapkan untuk kemudian dieksekusi pada masa kampanye itu bagian dari pembuktian bahwa ini nama betul-betul terstruktur. Jadi apa yang disampaikan Bu Sri Mulyani, apa yang disampaikan oleh Menteri Sosial, dengan juga apa yang disampaikan oleh Menko, saya rasa ini pembuktian bahwa memang begitu rapi apa yang dilakukan oleh kekuasaan. Karena kalau kita mau jujur dan kita mau sampaikan apa adanya di sini, bahwa kami tidak ansih mengatakan bahwa 02 yang melakukan kecurangan itu secara langsung. Tapi kami melihat ada abuse of power, ada penyelenggaraan kekuasaan, ada intervensi dari kekuasaan, yaitu Presiden Jokowi yang jelas-jelas menunjukkan keterlibatannya, keberpihakannya pada pihak 02. Karena ada anaknya di situ. Karena memang dalam permohonan kami, kami juga menyebut terkait dengan nepotisme, terkait dengan abuse of power, terkait dengan pengorahan aparat, dan lain-lain. Jadi ini sangat, dalam proses perjalanan sidang yang begitu singkat, kami melihat dan merasa puas dengan apa yang sudah ada argumen yang kami persembahkan, baik itu melalui juga saksi maupun ahli ahli. Baik, sekarang saya mau ke Pak Silvester. Ini kita sudah masuk ke bicara misalnya hasil. Ada analisa dari Denny Indrayana nih, Pak Silvester. Artinya ada beberapa, yang pertama adalah menolak, kemudian menerima permohonan, ada juga yang mengabulkan sebagian. Yang dimana salah satu poinnya adalah pemilu ulang tanpa pasangan 02 atau pemilu ulang tanpa cawapres Gibran Raka Buming Raka. Tanggapan Anda kalau misalnya sampai itu yang dibacakan seperti apa, Pak Silvester? Kami meyakini sih bahwa akan menolak, jadi enggak ada opsi yang tadi. Tapi kalau memang ada keputusan begitu, ya kita sebagai peserta pemilu akan melakukan upaya hukum nantinya. Tapi kami yakin bahwa gugatan dari 01 dan 03 seperti yang terjadi tadi mengenai masalah PJ-PJ Gubernur itu ditunjuk sebelum pemilu dan itu perintah undang-undang. Termasuk Bansos itu adalah perintah undang-undang yang juga alokasi anggarannya disetujui oleh DPR dan juga teknis pembagiannya itu yang di awal tahun juga itu dilakukan oleh kementerian terkaitnya dan juga semuanya ada pertanggung jawabannya dari dulu dan sekarang. Jadi kami pikir itu tidak ada itu korelasi antara pembagian Bansos, penunjukan PJ-PJ Gubernur atau Bupati yang untuk mengintervensi ataupun menang karena Bansos atau penunjukan PJ Gubernur itu. Berarti masih sama dengan pernyataan dari perwakilan tim hukum 02 Oto Asibuan bahwa ini salah kamar begitu ya. Terakhir mungkin saya mau ke masing-masing Mas Aji, Pak Silvester dan juga ke Bang Ciko ini masing-masing sehingga saja kita melihat belakangan rame soal pengajuan Amicus Kuriae. Kalau dari Mas Aji sendiri, seberapa besar optimistis kemudian mereka yang mengajukan Amicus Kuriae ini untuk bisa mempertimbangkan putusan hakim nantinya? Iya, keterangan terakhir dari Mahkamah Konstitusi kan menyebutkan bahwa ada beberapa Amicus Kuriae yang akan didalami oleh para hakim. Nah kalau melihat dari pernyataan ini kan optimisme kita untuk hakim bisa memberikan keputusan yang berani, memberikan keputusan yang benar-benar berpihak pada keadilan itu bertambah besar gitu. Sebab ya apapun gitu Amicus Kuriae ini kan diajukan oleh orang-orang juga yang benar-benar concern atau memperhatikan betul proses persidangan di Mahkamah Konstitusi. dan mereka ini bukan orang-orang yang biasa asal ngomong gitu kan enggak gitu. Pasti jadi kalau ada tuduhan-tuduhan bahkan Amicus Kuriae ini dimobilisasi menurut saya kok menghina sekali para pembuat Amicus Kuriae gitu. Orang-orang yang membuat Amicus Kuriae ini para sahabat pengadilan ini orang-orang enggak sembarangan masa sekelas saya sekelas lalu memerintahkan Ibu Megaya enggak mungkin lah yang begitu. Baik, mereka punya kapasitas begitu untuk memberikan opini begitu ya. Ada banyak pengusaha juga disitu. Baik. Saya mau ke Bang Ciko dan juga Pak Silvester singkat saja kalau Bang Ciko melihat bagaimana pengaruhnya Amicus Kuriae ini. Kami mengapresiasi tadi sudah saya sampaikan bahwa apa yang telah ditampaikan oleh Mahkamah Konstitusi bahwa mereka akan mendalami 14 dari sekian banyak yang diajukan. Tapi garis apa gambar besarnya adalah begini. Itu kan disampaikan oleh para tokoh tapi kita tidak hanya terbatas soal Amicus Kuriae itu. Kita melihat di pemerintahan yang sekarang ini yang harus dilihat dari masyarakat. Bahwa hanya sekarang yang hanya bisa dibandingkan dengan masa Orde Baru ketika para tokoh masyarakat sipil, budayawan yang juga berjuang untuk meruntuhkan Orde Baru dan menciptakan reformasi itu sama-sama solid dalam menyampaikan kegelisahan mereka terkait dengan pelanggaran dan kecurahan pemilu. Dan ini tidak sama sekali menunjukkan bahwa mereka mempunyai apa namanya setiap partisan terhadap 01 maupun 03. Jadi partisannya itu sama yaitu partisan terhadap keadilan dan kejujuran dan untuk kemasalahan bangsa untuk menjaga demokrasi kita ke depan. Dan seperti apa yang disampaikan oleh Prog Mahfud bahwa apa yang kami lakukan di Mahkamah Konstitusi ini beyond election. Tidak hanya sekedar ingin mengubah hasil dari pemilu itu sendiri tetapi juga untuk mengubah berbagai aturan dan ke depannya untuk bisa menjaga demokrasi. Oke. Terima kasih Bang Ciko. Terima kasih Pak Silvesta. Terima kasih Mas Aji. Mohon maaf karena waktunya terbatas. Mungkin kita bisa nanti lanjutkan di diskusi berikutnya tapi kita sama-sama harapkan nanti putusan di tanggal 22 ini memberikan keputusan yang seadil-adilnya dan memang bisa diterima legitimasinya oleh masyarakat. Terima kasih sekali lagi Mas Aji, Pak Silvesta dan juga Bang Ciko telah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.